Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar kawan-kawan ku semuanya Semoga kita sehat selalu Semoga apa yang kita inginkan tercapai Dan dijauhi segala penyakit yang tidak kita inginkan Dan semogalah Segera berakhir wabah-wabah yang ada di negeri kita ini Amin Nah di hadapanku ini ada sebuah pohon leban yang sangat besar ya kawan Sangat besar sekali Sangat tua sekali Dia robo kawan Diterpa angin Nah wabah ketinggiannya Pohon leban ini Tidak sanggup ya untuk melawan angin Nah hari ini kita mau menampakkan ciri khas Akar leban yang paling besar itu seperti apa Seperti ini kawan Nah ini bongkahan yang terangkat ya Bongkahan akarnya yang terangkat Dari permukaan tanahnya seperti apa yang dibawah itu Itu sudah lubang ya kawan ya Jadi dia terangkat dia rebah Seperti ini akar-akar yang paling besarnya Oke Nah seperti ini kawan Sangat besar-besar soal ini kawan Ini yang tidak mampu aku pegang nih kawan Sangat besar-besar dan sangat banyak sekali ya Bongkahan akar-akarnya Jadi kalau kita untuk mengambil akarnya Tidak capek-capek lagi kawan Untuk membongkarnya yang sebesar ini ya Nah tinggal kita potong aja dia Seperti itulah ya Nah ini penampakan akar-akar halusnya dia seperti ini kawan Ini ya udah besar nih Apalagi yang di bawah ini kawan Walu sangat besar sekali ya Sampai di ujung lambat ke bawah itu Nah Ini Penampakan yang besarnya Akar-akar besarnya juga yang ini ya Yang putih ini Sampai ke bawah itu kawan Sangat banyak sekali ya Nah Ini Lanjut lagi dia ke bawah ini kawan Jadi di bawah ini Berlubang nih kawan Jadi dia terangkat ya Akarnya itu terangkat Sampai ke bawah itu full akar Full akar yang besarnya Seperti apa Seperti ini dia Wah ini Apa sih penampakan sisik akar yang besarnya itu Di pohon perdu itu Ini kan sejenis pohon perdu ya kawan ya Seperti ini dia Nah Ini masih ketutup ya Ketutup alami dengan rimbunan-rimbunan Semak-semak blukarnya seperti ini Oh Ini kalau kita bersihkan ini full akar nih Kita mau melihatkan lagi ciri fisik Batangnya seperti apa dia seperti ini kawan Nah pangkal-pangkalnya dia seperti ini ya Ini Lanjut lagi dia itu sampai ke atas itu kawan Nah Reba ya Jadi tidak menunjang ke atas dia Dia ke bawah Sampai ke atas itu kawan Nah itu daun-daunnya Yang kurang nampak ya Karena kamera biasa ya kawan ya Nah ini Batang-batang besarnya dia Seperti ini Oke Nah Ini di samping batang besarnya Kawan leban ini juga mempunyai cabang ya Cabang tunas Di pangkal-pangkal yang besarnya ini Kalau ini yang sedang-sedang ya kawan Nah yang ini Keputi-putihan ya Kalau dia sudah tua dia coklat ya Nah Kalau yang mudanya seperti ini dia Pangkal-pangkal yang kecilnya Dia seperti ini Kita lihatkan dari bawah ya Ini Lanjut dia ke atas Nah ini Nah itu Daunnya kawan ya Nah ciri khas daun Laban itu seperti apa Dia seperti ini Oke Ini batang-batang sedangnya Kita mau lihatkan lagi Bongkahan yang satunya Seperti apa Yang ini Ini yang sedangnya Ini tajuk-tajuk yang di bawahnya dia Seperti apa Seperti ini kawan Wah Iya Lampai ke atas itu dia Oh Naik lampai ke atas itu kawan Nah Itu daun-daunnya Yang di atas itu ya Nah Itu daun-daun laban ya kawan Maaf kawan Kameraku tidak sempurna Karena menggunakan HP Biasa aja ya kawan ya Nah seperti ini Kita lanjut lagi Batang-batangnya Seperti ini Nah ini batang-batang leban ya nih Yang besar nih Oke Nah ini akar-akarnya Seperti apa Seperti ini Akar-akar besarnya ini ya Itu ada akar-akar halusnya juga Sampai ke ujung itu kawan Terangkat ya Jadi di bawahnya itu Sudah berlubang ya Dia terangkat ya Seperti ini Nah Inilah penampakan ya Akar-akar dari pohon leban yang sangat besar Yang tertiup angin Seperti inilah dia Nah dia tumbang ya pohonnya pohonnya Rebah dia Sangat besar sekali Posisiku di Kalimantan ya kawan Nah Posisiku di Kalimantan Beginilah Jadi fisik Dari pohon leban yang besar ya Yang rebah Jadi fisik akarnya Seperti apa deh Seperti ini Nah Tuh Sangat besar ini kawan Kalau kita lihat di kamera Kecil ya Kalau kita pegang tuh Ngeri Sohonnya aja setua itu ya Pagi akarnya Kalau kita mau lihat kan Bongkahan dia Seperti apa yang dibawahnya dia Seperti ini Oh Ini udah terangkat nih kawan Jadi Di bawahnya itu bolong ya Nah Kebetulan juga ada yang orang Mejebak Biawak ya Mancing biawak tuh Ada teman juga tuh Ada mancing biawak ya Ini tali-talinya Oke Tapi kalau kita bukan Mancing biawak kawan Kita memang untuk cari herbal Disini ya Nah ini Ini ya Penampakan akar-akarnya nih Rimbunan nih kawan Yang belum kita bersihkan Jadi penampakannya kurang ini ya Kurang jelas ya Akar-akarnya seperti apa Oke kawan Kita lanjutkan di lain waktu Beginilah ciri fisik Dari Tumbuhan leban Dari akar yang paling bawahnya Dari Batang yang paling besarnya Sampai Akar yang paling besarnya Seperti apa Dia seperti ini Oke Kita lanjutkan di lain waktu Aku ucapkan terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih